Kisah para pendekar Pulau S, Jilip 53 Ceng Leong sejak tadi merasa tidak setuju dengan sikap para tokoh yang hendak melakukan pemilihan Beng Cu melalui adu ilmu silat Dan dia pun melihat sesuatu yang menarik hatinya, yaitu ketika ada seorang pemuda gagah perkasa bercakap-cakap dengan Sim Hang Bu Bahkan pendekar berbaju kulit harimau itu memeluk pemuda itu Dia lalu bertanya kepada Beng siapa adanya pemuda yang baru muncul itu Beng menoleh, dan ketika ia memandang pemuda itu, wajahnya menjadi merah sekali Itulah putra suhu, katanya lirih Jantung di dalam dada Ceng Leong berdebar keras penuh ketegangan Jadi pemuda itukah tunangan kekasihnya? Seorang pemuda yang kelihatan gagah sekali Akan tetapi Dieng tidak mencintanya dan malah memilih dia Selagi semua orang berbisik dan bicara sendiri karena mereka terbagi menjadi dua golongan yang mendukung dan menentang usul biadakannya ibu untuk menentukan siapa yang akan menjadi Beng Cu Tiba-tiba terdengar suara ketawa Suara ketawa ini mengatasi semua suara berisik sehingga semua orang lalu menoleh dan memandang kepada kakek yang tertawa-tawa itu Kakek ini sudah berdiri dan karena suara ketawanya yang luar biasa, maka semua orang dengan mudah dapat menemukannya Dia berdiri sambil bertolak pinggang Seorang kakek yang usianya tentu sudah enam puluhan tahun Akan tetapi wajahnya masih nampak ganteng, pakaiannya pesolek dan indah Di dekatnya sendiri empat orang wanita setengah tua yang kesemuanya cantik-cantik Mereka yang berada di situ, hanya ada beberapa orang saja yang sudah mengenalnya Kakek ini bukan lain adalah Bu Tai Hiap atau nama lengkapnya adalah Bu Seng Kin, seorang pendekar besar yang suka bertualang Kini Bu Tai Hiap yang hadir bersama empat orang istrinya itu memandang kepada Chi Hang Tosu, masih tertawa, dengan nada mengejek Pertemuan macam apakah ini? Pertemuan antara orang-orang yang berjiwa patriot, ataukah pertemuan gerombolan tukang pukul yang hanya hendak pamer kepandayan silat? Hahaha, sungguh lucu Chi Hang Tosu mengerutkan alisnya Dia sendiri tidak mengenal siapa adanya kakek itu, akan tetapi dia mengenalnya sebagai seorang di antara para calon karena tadi ada orang yang mencalonkan kakek ganteng ini Sian Chai, siapa menyetujui kera kami boleh maju memperebutkan kedudukan Beng Cu, yang tidak setuju boleh mundur Harap Cui pikirkan baik-baik tiba-tiba Sim Hang Bu maju menghadapi Giam San Jin yang masih berdiri di dataran itu dengan sikap menantang lawan Apalah yang harus dipikirkan lagi, Sim Si Chu? Bukankah kita berkumpul di sini untuk bicara tentang perjuangan dan sebelum itu harus diangkat dulu seorang Beng Cu yang akan menjadi pemimpin dan menunjuk orang-orang untuk menjadi pembantu-pembantunya Nah, calon-calon sudah diambil dan sekarang tinggal diadakan pemilihan melalui adu kepandayan Betul, lebih baik cepat laksanakan tibu terdengar beberapa orang berseru Sebagai ahli-ahli silat, memang biasanya mereka ini suka sekali nonton orang mengadu ilmu silat Apalagi kalau diingat bahwa yang berkumpul di situ sekarang adalah tokoh-tokoh besar dunia persilatan saat ini Maka tentu akan menjadi ramai sekali dan mereka berkesempatan untuk melihat ilmu-ilmu silat hebat yang akan dikeluarkan Mereka akan memperoleh banyak kemajuan dan pengalaman dalam pibu ini Sim Hang Bu mengangkat kedua tangan ke atas, meminta agar semua orang tenang Kemudian dia ya berkata kepada Giam San Jin Maaf, Sobat Akan tetapi saya kira tidaklah tepat kalau diadakan pibu dalam pemilihan Beng Cu ini Dalam pibu, mungkin ada yang akan roboh terluka bahkan mungkin saja akan ada yang tewas Giam San Jin tertawa Haha, siapa yang tidak tahu akan hal itu, si Cu? Bukankah kita semua ini adalah orang-orang yang semenjak kecil sudah berkecimpung dengan dunia persilatan Dan sudah biasa dengan kalah menang, luka dan mati Akan tetapi hal itu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan orang-orang macam kita Kalau ada orang yang takut terluka atau tewas dalam pibu, mana ada harganya orang itu menjadi Beng Cu, menjadi pemimpin kita Karena itu, kami harap agar dapat diputuskan sekarang juga agar pibu segera diadakan untuk menentukan siapa yang patut menjadi Beng Cu Ingat, si Cu sekarang ini hanya memimpin pertemuan sementara saja sebelum Beng Cu dipilih Karena itu si Cu tidak berhak menentukan sesuatu Dan banyak saudara yang menyetujui diadakan pibu Bukankah demikian, Cu yang mulia? Ucapan ketua Pai Kua Pai disambut sorak-sorai dan tentu saja dia menang suara karena baru anak buah pekelian Pai dan Pai Kua Pai saja sudah hampir separuh jumlah yang hadir Melihat ini, Sim Hang Bu menjadi bingung dan tidak tahu harus berkata apa lagi Pada saat itu, Cheng Leong melompat ke depan Giam Sanjin dan tentu saja dia tidak mau bertindak lancang dan terlebih dahulu dia menjura kepada Sim Hang Bu Sim Lo Kiam Pual, bolahkah saya bicara kepada para hadirin yang terhormat? Sim Hang Bu memandang wajah Cheng Leong Sejenak dia memandang tajam, lalu dia mengangguk Silakan, dan mudah-mudahan kekacauan ini dapat diredakan, katanya sambil mundur Giam Sanjin mengerutkan alis, memandang kepada pemuda remaja yang berani meju dan hendak bicara itu Tetapi Cheng Leong sama sekali tidak memperhatikannya Pemuda ini lalu menjurah keempat penjuru, kemudian suaranya terdengar menggeledek Cui sekalian, perkenankan saya bicara sebentar dan harap Cui sudi mempertimbangkan dengan baik-baik Diam-diam-diam Sanjin, juga para tokoh yang hadir di situ terkejut Di dalam suara pemuda ini terkandung getaran yang sangat hebat, yang terasa sampai ke jantung mereka Tanda bahwa kekuatan hikang pemuda yang bicara ini besar sekali Karena itu, tentu saja semua orang memandang kepadanya penuh perhatian dan ingin sekali tahu apa yang akan dikatakan oleh pemuda itu Cheng Leong sudah mengambil keputusan untuk menghalangi terjadinya kekacauan di dalam pertemuan ini Maka dengan sikap tenang namun tegas dia pun mulai bicara Suaranya tetap lantang karena memang dia ingin mengatasi semua kegaduhan agar dapat didengar dengan baik oleh mereka semua Cui yang terhormat Saya mengajak Cui sekalian untuk merenungkan sejenak dan menjawab pertanyaan yang kita ajukan kepada diri sendiri Yaitu untuk apakah kita semua ini dari jauh-jauh datang berkumpul ke sini dan mengadakan pertemuan ini Jawabannya tentu mudah dan dapat disetujui kita semua Yaitu bahwa kita berkumpul untuk bersatu padu dan berjuang membebaskan negara dari penjajahan Dan sekarang, dalam pemilihan Beng Cu, kita akan berhadapan sebagai orang-orang yang hendak memperebutkan kedudukan Bahkan untuk memperebutkan kedudukan Beng Cu, kita tak segan-segan untuk saling serang, saling geluka dan bahkan untuk saling bunuh Para saudara yang tidak menyetujui pertandingan pibu memperebutkan kedudukan ini tentu orang-orang gagah perkasa yang juga tidak takut terluka atau mati Akan tetapi tidak setuju karena melihat bodohnya keputusan ini Tidak setuju karena care yang digunakan untuk memilih Beng Cu ini tidak baik Ucapan pemuda itu membuat semua orang tertegun, bahkan mereka yang tadinya menyetujui diadakannya pibu kini terdiam Akan tetapi, Giam Sanjin yang memelopori care pibu yang tadi didahului oleh Tenggun dan Suciok Menganggap pemuda ini menjadi penghalang yang menentangnya Care apapun yang kita adakan adalah baik karena untuk suatu tujuan yang baik pula Tujuan kita adalah memilih Beng Cu yang benar-benar patut kita jadikan pemimpin Apa salahnya care pibu bagi orang-orang yang menganggap dirinya pendekar demikian kepala rombongan pat kuapai membantah Juga ia telah mengerahkan tenaga hikang dalam suaranya sehingga terdengar lantang Maaf, kata Cheng Leong, menjurah kepada orang tua itu Bukan maksud saya untuk semata meti menentang pendapat itu Melainkan mengajak semua saudara untuk mempertimbangkan dengan penuh kesadaran Kita berkumpul dengan maksud untuk bersatu Dalam menghadapi perjuangan besar, kita perlu bersatu padu Akan tetapi, care pemilihan Beng Cu dengan jalan pibu bukanlah hal yang menguntungkan, bahkan sangat berbahaya Dalam pibu, yang terluka apalagi yang tewas tentu menimbulkan dendam dan hal ini dapat memecah belah persatuan antara kita Pula harus diingat bahwa, seorang Beng Cu yang akan memimpin perjuangan, tidak cukup kalau hanya mempunyai kepandayan silat tinggi Perang lebih membutuhkan ilmu perang, walaupun dalam pertempuran dibutuhkan kemahiran ilmu silat bagi para pejuang yang bertempur Yang penting adalah caranya untuk bersatu, karena caralah yang menentukan sesuatu, yang menciptakan baik buruknya sesuatu, bukan tujuan Semua orang yang mendengarkan menjadi semakin bingung, terutama bagi yang tadi menyetujui diadakannya ibu Mereka dapat merasakan kebenaran ucapan pemuda itu Akan tetapi sebagai orang-orang yang suka akan ilmu silat, mereka pun ingin sekali jikap ibu diadakan supaya mereka dapat menikmati pertandingan-pertandingan yang tentu akan hebat sekali itu Sementara itu, Giam Sanjin sudah marah sekali, merasa bahwa dia disudutkan oleh pemuda remaja yang tidak dikenal itu Maka dia pun melangkah maju menghampiri Ceng Liong dan menegur keras Orang muda, siapakah engkau berani berlagak menggurui kami? Bagaimanapun juga, kami tetap mengambil keputusan untuk memilih Beng Cu dengan Kep ibu Kalau sudah begitu, engkau mau apa? Kalau kau tidak setuju, boleh angkat kaki dari sini Dalam urusan penting ini, kami tidak membutuhkan nasihat-nasihat seorang bocah hijau seperti engkau Tentu saja ucapan ini merupakan penghinaan yang memanaskan hati Akan tetapi Ceng Liong tetap bersikap tenang, bahkan dia tersenyum Kalau saja dia tidak ingat bahwa disitu terdapat banyak tamu para pendekar sakti dan para lociampual Tentu dia sudah mempermainkan kakek yang sombong ini Kini dia harus bersikap dan bertindak tegas Kalau dia tetap menghendaki agar pertemuan itu tidak sampai berubah menjadi arna pertandingan Yang akibatnya tentu akan memecah belah kekuatan di antara mereka saja Lociampual, katanya dengan sikap hormat Bagaimanapun juga, saya akan menentang pibu yang diadakan untuk pemilihan Beng Cu Ucapannya itu hormat, akan tetapi tenang dan tegas sekali Suasana menjadi tegang ketika pemuda itu mengeluarkan ucapan ini Betapa beraninya pemuda itu, pikir mereka Atau lancang dan tak tahu diri Berani menentang seperti itu kepada Giam Sanjin, tokoh Pai Kua Pai yang memiliki ilmu kepandayan hebat Bahkan Tenggun dan Suciok yang lihai itu pun tadi gentar dan mundur berhadapan dengan kakek berpakaian pertapa ini Tentu saja Giam Sanjin menjadi semakin marah Pemuda ini menyebutnya Lociampual, berarti mengakui bahwa kedudukan dan kepandayanya jauh lebih tinggi Akan tetapi berani menentangnya Orang muda, dengan ucapanmu tadi berarti bahwa engkau hendak menentangku Atau apakah engkau hendak memasuki pula pertandingan pibu ini melawan aku? Ceng Liong menggeleng kepala Harap Lociampual tidak salah mengerti Saya tidak bermaksud ikut pibu memperebutkan kedudukan, bahkan saya menentangnya Bukan berarti saya hendak menentang pribadi Lociampual pribadi Melainkan yang saya tentang adalah keruk yang buruk dan hanya yang membuat perpecahan di antara kita itulah Hem, orang muda, omonganmu berliku-liku akan tetapi yang jelas Engkau hendak menentang aku Kalau aku melanjutkan pemilihan pibu ini, apakah engkau tetap berani menentangku? Demi mencegah terjadinya perpecahan, siapapun juga akan saya tentang kalau memaksakan diadakannya pibu Jawab Ceng Liong tenang Ketarat Engkau berani menentang aku? Orang muda, sebelum engkau kuhajar, lebih dahulu katakan siapa namamu Nama saya Suma Ceng Liong Suma Engkau si Suma Hem, apakah ada hubungannya dengan keluarga Sumahon pendekar super sakti pulau S? Tanya kakek Pat Kua Pai itu terkejut Saya adalah cucunya Jawab Ceng Liong singkat, terpaksa tidak dapat merahasiakan lagi keadaan keluarganya Pengakuan Ceng Liong itu membuat suasana menjadi semakin tegang karena siapakah yang tidak pernah mendengar tentang keluarga para pendekar pulau S? Kini pandang match mereka terhadap Ceng Liong makin penuh perhatian dan semua orang ingin menyaksikan bagaimana sepak terjang seorang cucu dari pendekar super sakti Hahaha tiba-tiba terdengar suara ketawa lembut di susu suara Cihang Tosu, tokoh peklian Pai yang tinggi kurus itu Cucu pendekar super sakti dari pulau S? Ya Bagus Siapa tidak tahu bahwa keluarga pendekar super sakti, keluarga pulau S adalah keluarga pendukung Kaisar, pendukung pemerintah penjajah mancu? Siapa tidak tahu bahwa istri pendekar super sakti adalah putri mancu? Ingat nama putri Nirahai, istrinya yang menjadi Panglima Mancu, dan putri Milana, putrinya yang juga menjadi Panglima Mancu Dan sekarang cucunya berada di sini, siapa tahu dia malah menjadi macu-macu kerajaan Mancu Tentu saja semua orang menjadi tegang mendengar kata-kata ini dan muka Ceng Liong berubah menjadi merah Dia mengerti bahwa peklian kau dengan perkumpulannya, peklian Pai memang sejak dahulu merasa tidak suka kepada keluarga kakeknya Sebab memang banyak di antara para pimpinan peklian kau yang menyeleweng dan pernah dihajar oleh keluarga kakeknya itu Totiang, harap jangan sembarangan membuka mulut menyebar fitnah bentaknya Akan tetapi Giam Sanjin sudah mendapat angin dengan ucapan tokoh peklian Pai tadi Dia sudah menyambar tongkatnya yang tadi dipegang oleh seorang muridnya, sebuah tongkat baja yang kecil panjang dan kedua ujungnya runcing Dia memutar tongkatnya dan berteriak, metu-meti Mansu atau bukan, engkau sudah berani menentang kami dan berarti engkau harus menandingi aku dalam ilmu silat Orang muda, keluarkan senjatamu, mari kita main-main sebentar Ceng Liong tersenyum pahit Tidak disangkanya bahwa dalam pertemuan antara para pendekar dan patriot itu dia akan bertemu dengan orang-orang semacam ini dan harus mengalami hal sepahit ini Tetapi dia pun kini maklum bahwa selama ada orang-orang seperti ini yang mencampuri perjuangan para patriot Maka perjuangan itu yang tadinya bertujuan mulia membebaskan negara dari tangan penjajah asing Akan diselewengkan menjadi tujuan orang-orang yang berambisi mencari kedudukan dan kemuliaan bagi diri sendiri maupun gerombolannya Maka, dia pun harus memberantasnya Giam Sanjin, aku pun sejak dulu sudah banyak mendengar bahwa Pat Kua Pai, apalagi Pek Lian Pai Hanya namanya saja perkumpulan pendekar dan patriot Akan tetapi sesungguhnya banyak hal-hal jahat dan sewenang-wenang telah kalian lakukan Kalau engkau memaksa perkelahian, baiklah, aku tak pernah menggunakan senjata Majulah, bukan pribadimu yang kulawan, tapi sikap perpecahan yang buruk itu yang kutentang Bocah sombong Engkau sendiri yang mencari mati sendiri Bentak Giam Sanjin yang menjadi semakin marah karena dia merasa dipandang rendah oleh pemuda itu Seorang pemuda remaja berani menantangnya dan kini menghadapinya dengan tangan kosong Padahal dia telah mempergunakan senjatanya yang paling ampuh dan ditakuti Yaitu tongkatnya yang jarang menemui tandingan Kini dia menerjang maju, tongkatnya diputar sedemikian rupa Sehingga nampaklah gulungan sinar yang mengandung banyak sekali ujung tongkat runcing Yang mengeluarkan suara berdengung-dengung dan tiba-tiba saja ujung tongkat itu mencuat dan menyerang ke arah jalan darah Di tubuh Ceng Liong secara bertuli-tuli Serangan itu hebat sekali karena makin dilakan, makin meningkat bahaya serangannya Makin gencar dan makin kuat Akan tetapi sekali ini, tokoh Pad Kua Pai itu menghadapi Sumat Ceng Liong Biarpun masih muda, akan tetapi Sumat Ceng Liong telah mewarisi ilmu-ilmu Pulau Es Dan di samping itu dia juga sudah mewarisi ilmu-ilmu yang hebat dari Hek Imoong Oleh karena itu, menghadapi hujan serangan tongkat yang bergerak dengan amat cepatnya itu dia bersikap tenang saja Tubuhnya mengelak berlemcatan ke sana-sini dan kadang-kadang kalau dia tidak dapat mengelak lagi, dia hanya menggerakkan tangannya dan jari-jari tangan itu menyempil ke arah ujung tongkat yang datang menotok Setiap kali ujung tongkat bertemu dengan jari tangannya, terdengar suara berdemcing dan ujung tongkat itu pun terpental seperti ditangkis oleh benda yang keras dan kuat sekali Sampai habis jurus itu dimainkan Giam Sanjin, tidak satu kalipun, totokan-totokannya menemui sasaran Tentu saja hal ini membuat kakek itu menjadi semakin penasaran Tadinya dia sengaja mengeluarkan jurus simpanan ketika menyerang untuk pertama kalinya Dia tahu bahwa dia berhadapan dengan anggota keluarga pendekar Pulau Es, maka begitu menyerang dia mengeluarkan jurus simpanannya Akan tetapi ternyata bahwa jurus yang ampuh itu dapat disambut dan dihindarkan oleh pemuda itu tanpa banyak kesulitan Padahal, ilmu serangannya tadi adalah jurus dari Patqua Pai yang ampuh Yang gerakannya didasari perhitungan Patqua dan memenuhi delapan penjuru, menutup semua kemungkinan jalan keluar Namun, lawannya dapat menyelamatkan diri dengan baiknya, seolah-olah sudah tahu akan rahasia Patqua Dan memang, dia tidak tahu bahwa pemuda ini tentu saja sudah hafal akan rahasia Patqua Di dalam keluarga para pendekar Pulau Es, terdapat ilmu-ilmu Pat Sian Kun, silat delapan dewa, serta Pat Mo Kun, silat delapan iblis, yang kesemuanya berdasarkan garis-garis Patqua Apalagi Cheng Leong, bahkan sudah mempelajari gabungan kedua ilmu itu Dengan demikian serangan lawan yang didasari perhitungan Patqua tadi baginya seperti permainan kanak-kanak saja Dalam kemarahan dan penasarannya, Giam Sanjin menghujankan serangan-serangan lain yang semuanya merupakan serangan maut yang mengancam nyawa Cheng Leong sengaja menghadapinya dengan melakan-elakan dan tangkisan-tangkisan saja, bahkan ketika menangkis dia tidak mengerahkan seluruh tenaganya Dia masih merasa segan untuk mengalahkan kakek ini dalam beberapa gebrakan saja Bukan maksudnya untuk membuat malu orang dalam pertemuan itu Bagaimanapun juga, dia hendak mencegah adanya perasaan dendam agar pertemuan itu dapat berlangsung dengan baik Akan tetapi, sikap mengalah Cheng Leong ini disalahartikan oleh Giam Sanjin Biarpun kakek ini terhitung seorang yang berkedudukan tinggi dan memiliki tingkat kepandayan tinggi Sehingga dia sudah dapat melihat dari gerakan-gerakan lawan bahwa lawannya ini biarpun masih muda akan tetap pilihai bukan main Namun sifatnya yang selalu mengagulkan diri sendiri dan memandang rendah orang lain Membuat dia mengira bahwa sikap Cheng Leong yang tidak pernah membalas itu bukan mengalah, melainkan takut Maka dia pun menyerang semakin ganas lagi karena dia berpendapat bahwa lawan yang sudah gentar atau takut akan mudah dirobohkan Setelah lewat 20 jurus dan lawannya tidak mau tahu bahwa dia sudah banyak mengalah, Cheng Leong menjadi gemas juga Kakek ini memang tidak tahu diri Meski dia masih segan untuk membuat malu, tetapi dia mengambil keputusan untuk merampas tongkat lawan agar terbuka macelawan bahwa dia akan mudah mengalahkannya kalau memang dia mau 20 jurus sudah cukup lama baginya untuk melihat bagian-bagian gerakan lawan yang mengandung kelemahan Pada saat itu Giam Sanjin menggerakan tongkatnya dengan cepat dan kilat, menyapu ke arah pinggang Cheng Leong Gerakan ini berbahaya sekali dan karena cepatnya, maka agak sukar bagi pemuda itu untuk mengelap dan kalau ditangkis Dia pun akan menghadapi hantaman tongkat yang mengandung pengerahan tenaga sekuatnya dari kakek pertapa itu Hiyaaat Cheng Leong mengeluarkan suara melengking panjang dan tubuhnya tiba-tiba lenyap dari pandang macelawan karena dia sudah meloncat ke atas dengan kecepatan seperti seekor burung terbang saja Tongkat yang menyambar itu lewat di bawah kakinya dan pemuda ini menggunakan kedua tangannya untuk menotok ke arah kedua pundak lawan Cepat bukan main gerakannya ini Giam Sanjin terkejut bukan main, akan tetapi dia pun bukanlah seorang yang lemah Kepandainya sudah mencapai tingkat tinggi dan biarpun serangan Cheng Leong yang datangnya tiba-tiba dan tidak terduga dagak itu memang mengejutkan Namun dalam keadaan terancam bahaya itu dia masih mampu menyambut dengan serangan rambut panjang riap-riapan itu ke arah leher Cheng Leong Rambut itu bergerak seperti ujung cambuk dan menotok ke arah jalan darah maut di tenggorokan lawan Ini memang merupakan satu di antara ilmu-ilmu simpanan kakek itu dan amat berbahaya karena rambut itu tidak kalah ampungnya dibandingkan dengan senjata lain Dengan pengorahan singkangnya, rambut itu menjadi kaku dan menotok jalan darah seperti ujung tongkat atau jari tangan yang keras Akan tetapi Cheng Leong sudah waspada Dia sudah tahu akan kelihayan lawan, maka menghadapi serangan balasan yang mendadak itu dia pun bersikap tenang saja Tangan kiri yang tadi menotok pundak lawan ditariknya untuk menangkis serangan rambut itu sedangkan tangan kanannya masih meneruskan totokan ke arah pundak kiri lawan Giam Sanjin miringkan tubuhnya untuk menyelamatkan pundak Pundaknya memang terhindar dari totokan yang akan melumpuhkan lengan Akan tetapi tangan kanan Cheng Leong itu masih menyerempet pangkal lengan di bawah pundaknya Plak! Baju di bagian itu robek dan Giam Sanjin terhuyung-huyung, mukanya berubah merah sekali Maaf, locian pual, harap suka menghentikan serangan Cheng Leong berkata sambil menjura dengan harapan kakek itu menyudahi pertandingan yang tidak diharapkan itu Akan tetapi kakek itu sudah memuncak kemarahannya sehingga dia menjadi gelap metu dan dalam keadaan seperti itu dia tidak dapat melihat kenyataan bahwa lawannya jauh lebih unggul dan tangguh Dia berseru Aku belum kalah kemudian dan menyerang lagi dengan tongkatnya Dengan cekatan Cheng Leong melompat ke samping, rasa penasaran mulai menyusup ke dalam hatinya Kakek ini sungguh tidak tahu diri, pikirnya Pada saat itu Cheng Leong melihat betapa kakek Cihang Tosu, tokoh Pek Lian Kau itu, bersama kedua orang Tosu pembantunya, telah maju pula Dia mengira bahwa mereka bertiga itu hendak mengeroyuknya Akan tetapi ternyata mereka bertiga segera duduk bersila dan bersedakap, memejamkan mata Pada saat itu Cheng Leong merasakan adanya gelombang getaran aneh yang melanda dirinya Tahulah dia apa artinya ini Tiga orang tokoh Pek Lian Kau itu memergunakan ilmu sihir untuk membantu Giam Sanjin dan menyerangnya Sebagai cucu pendekar super sakti, putra pendekar siluman kecil dan yang mempunyai ibu seorang ahli sihir Maka tentu saja Cheng Leong tahu apa yang harus dia lakukan Cepat dia mengerahkan tenaga batinnya Pada saat itu Giam Sanjin sudah menyerang lagi Kakek ini pun paham bahwa tokoh Pek Lian Kau yang menjadi sahabatnya itu telah pula membantunya dengan ilmu sihir Giranglah hatinya dan dia menyerang dengan dasyat Tetapi betapa kaget hatinya pada saat pemuda itu menyambut hantaman tongkatnya dengan kedua tangan yang mencengkram Berak-ak Begitu tongkatnya bertemu kedua tangan Cheng Leong Tokoh Pek Lian Kau itu merasa tubuhnya tergetar hebat seperti disambar petir dan ia pun terpelanting keras Sedangkan tongkatnya terampas oleh Cheng Leong Dia tidak mengenal pukulan pemuda itu dan memang dalam kemarahannya tadi Cheng Leong telah menggunakan pukulan jari tangan Coan Kut Chi Jari penembus tulang yang dipelajarinya dari Hek Imu Ong Pada saat itu terdengar suara halus Suma Cheng Leong, engkau adalah seekor anjing Hayo cepat merangkak dan menggonggong Suara yang penuh wibawa ini keluar dari mulut Chi Hong Tosu yang masih duduk bersilah bersama kedua orang pembantunya Mereka bertiga itu menggabungkan tenaga sakti untuk menyihir dan memengaruhi Cheng Leong Hendak memasukkan dan memaksa keyakinan pemuda itu bahwa dia adalah seekor anjing yang harus merangkak dan menggonggong Jelaslah betapa kejinya perangai tokoh Pek Lian Kau ini Dia hendak membuat malu pemuda itu melalui kekuatan sihirnya agar supaya semua orang melihat pemuda itu merangkak-rangkak dan menggongong-gonggong. Gelombang tenaga yang amat kuat melanda Cheng Liong dan pemuda ini merasa betapa ada tenaga mukjizat yang memaksanya agar mentaati perintah tadi. Akan tetapi, dia tahu apa artinya itu. Tiba-tiba dia melemparkan tongkat rampasannya dan menjatuhkan diri duduk di atas tanah, bukan untuk merangkak melainkan untuk bersilah dan dia pun menyilangkan kedua lengannya di depan dada dan mengerahkan kekuatan batin untuk melindungi dirinya dari serangan gelombang tenaga yang menyihirnya itu. Terjadilah pertandingan ilmu sihir yang tak dapat terlihat orang lain. Akan tetapi mereka yang berada di situ dapat merasakan adanya getaran-getaran aneh yang memenuhi tempat itu dan seolah-olah dua tenaga yang berlawanan saling tarik-menarik dengan kuatnya. Tiba-tiba terjadilah hal yang amat luar biasa. Terdengar suara bagaikan anjing-anjing menggonggong dan menyalak. Tetapi tidak ada anjing di situ dan suara gonggongan itu pun aneh, bukan seperti suara anjing-anjing tulang. Dan semua orang terbelalak dengan muka pucat ketika mereka melihat tiga orang Pek Lian Pak itu, yang tadinya duduk bersilah, kini sudah merangkak-rangkak sambil menggonggong dan menyalak seperti tiga ekor anjing yang kebingungan. Tentu saja peristiwa luar biasa ini membuat semua orang terkejut dan terheran-heran. Mereka teringat betapa tadi tokoh Pek Lian Kau itu menyuruh Ceng Liong merangkak dan menggonggong. Kini mereka dapat menduga betapa ilmu sihir yang dipergunakan kakek Pek Lian Kau itu telah membalik dan terjadi peristiwa senjata makan tuan. Ceng Liong sendiri pun terkejut dan merasa heran. Dia tadi hanya mengerahkan tenaga untuk menolak gelombang tenaga sihir yang menyerangnya dan yang seperti hendak memaksanya mengaku bahwa dia seekor anjing. Akan tetapi kenapa sekarang mereka bertiga yang tersihir? Apakah kekuatan sihirnya sudah menjadi sedemikian ampuhnya? Akan tetapi tiba-tiba dia tersenyum dan memandang ke kiri. Dia melihat munculnya ayah dan ibunya dan taulah dia bahwa ibunya yang tadi turun tangan menghajar tiga orang Pek Lian Kau yang hendak menghinanya itu. Kiranya di antara para pendekar yang hadir di tempat itu terdapat pula Sumekian Bu dan Teng Siang In, istrinya yang ahli dalam hal sihir itu. Pendekar ini walaupun sudah mengutus putranya untuk mewakili mereka, tapi masih merasa ragu-ragu dan mereka berdua pergi tak lama setelah putra mereka berangkat. Bagaimanapun juga, kita tidak boleh sembil Rono ikut bergerak dengan mereka yang hendak memberontak walaupun pada prinsipnya kita setuju, antara lain Sumekian Bu berkata kepada istrinya. Kita harus menyelidiki dulu dengan seksama akan bersihnya cita-cita itu. Lagi pula, aku harus ingat kepada keluarga Pulau Es dan minta pendapat mereka lebih dulu. Istrinya setuju. Memang, aku pun merasa khawatir dan sangsi. Sebaiknya kalau kita berunding dahulu dengan keluargamu, terutama sekali kakakmu Sumekian Li, Enci Milana dan juga Kau Chin Leong yang mempunyai kedudukan penting sebagai Panglima di Kota Raja. Demikianlah, suami istri pendekar ini lalu melakukan perjalanan ke utara. Mula-mula mereka mengunjungi Sumekian Li dan mendengar penuturan adiknya, Sumekian Li terkejut sekali. Bute, masalah ini gawat sekali kata Sumekian Li. Memang aku sendiri pun dapat mengerti tentang jiwa patriot para pendekar yang tidak suka akan penjajahan bangsa mancu. Akan tetapi urusan besar itu tidak dapat dilukukan secara begitu sembrono. Apalagi kita sendiri, keluarga Pulau S, harus berhati-hati. Betapapun juga, nenek-nenek kita adalah wanita mancu, walaupun kita tahu bahwa Enci Milana dan suaminya juga tidak suka akan penjajahan, bahkan Enci Milana sudah tidak lagi mau membantu pemerintah dan mengundurkan diri bersama suaminya. Sebaiknya kalau kita bicarakan hal yang amat gawat ini dengan Chin Leong. Engkau mengenal dia. Biarpun dia seorang jenderal dan panglima perang di kota raja, akan tetapi dia adalah seorang pendekar. Demikianlah, mereka berempat, Sumekian Li dan Sumekian Bu bersama istri mereka, berangkat ke kota raja. Kebetulan sekali di kota raja mereka berjumpa dengan Kau Kok Cusinaga Sakti Gun Pasir bersama istrinya, bahkan Putri Milana dan suaminya, pendekar Gak Bun Beng yang usianya kini sudah hampir 70 tahun, berada pula di kota raja dan dapatlah keluarga besar para pendekar Pulau S itu berkumpul. Dengan hati-hati Sumekian Bu mengajak keluarganya berkumpul di rumah jenderal Kau Chin Leong. Dia menceritakan tentang pertemuan para pendekar di hutan cemara yang merencanakan pemberontakan untuk menggulingkan pemerintah penjajah. Tentu saja berita ini amat mengejutkan hati Gak Bun Beng dan istrinya, terutama sekali amat mengejutkan hati Kau Chin Leong yang menerima berita itu dengan gelisah. Jenderal Muda ini mengangguk-angguk. Saya juga dapat mengerti akan jiwa patriot itu, bahkan terus terang saja, kadang-kadang ada pula rasa penasaran dalam hati saya melihat adanya penjajahan. Tetapi, dengan jalan mengabdi pemerintah dan melakukan tugas dengan adil dan baik berarti ikut mendorong roda pemerintahan ke jalan yang benar dan tidak menindas rakyat. Saya bingung sekali, tidak tahu harus berbuat bagaimana menghadapi berita ini. Biarlah kami pergi ke sana melakukan penyelidikan lebih dahulu, kata Sumakian Bu. Setelah melihat bagaimana keadaan mereka itu, baru kita dapat menentukan sikap apa yang harus kita ambil. Putri Milana yang usianya sudah 60 tahun lebih akan tetapi masih nampak segar dan gagah itu kemudian bicara, suaranya halus akan tetapi tegas. Kita anggota keluarga Pulau Es harus melihat kenyataan bahwa dari pihak ibu kita, kita juga berdarah mancu. Namun dalam urusan ini kita tidak boleh membiarkan diri terbuai oleh keturunan atau bangsa. Yang penting adalah rasa keadilan dan kegagahan, dan harus bertindak bijaksana. Urusan ini bukan urusan yang remeh, melainkan gawat sekali. Kalau sampai terjadi pemberontakan dan perang, hal ini bukan hanya menjadi urusan kita atau para pendekar, melainkan seluruh rakyat akan terguncang dan biasanya dalam perang akan terjatuh banyak korban. Hal ini bukan berarti bahwa aku tidak menyetujui cita-cita membebaskan tanah air daripada penjajahan, hanya caranya harus yang wajar dan hati-hati karena menyangkut kehidupan rakyat jelata. Setelah mengadakan perundingan serta mengemukakan kebijaksanaan-kebijaksanaan masing-masing selama hampir samalam suntuk, pada keesokan harinya, Sumakian Bu dan Sumakian Li bersama istri mereka, berangkat menuju ke hutan cemara untuk melakukan penyelidikan dan peninjauan tanpa melibatkan diri sebelum mereka melihat sendiri bagaimana keadaan para patriot yang merencanakan pembebasan tanah air dari tangan penjajah manju itu. Demikianlah, dengan jalan menyelinap di antara para pendekar yang memenuhi hutan cemara, dua pasang suami istri pendekar ini dengan diam-diam mengikuti jalannya pertemuan dan mereka menyaksikan terjadinya kekacauan oleh sikap dan olah para tokoh Pek Lian Pai, Pat Kua Pai dan Tian Lipang. Akhirnya, melihat Cheng Leong maju menentang tokoh Pat Kua Pai yang kemudian dibantu oleh orang-orang Pek Lian Kau yang menggunakan ilmu sihir, Teng Siang In menjadi marah dan nyonya ini kemudian menggunakan keahlian sihirnya untuk membantu putranya dan memberi hajaran keras kepada tiga orang Tosub Pek Lian Kau itu. Dengan girang sumak Cheng Leong lalu berlari menghampiri ayah bundanya. Akan tetapi sebelum sempat bicara, tiba-tiba mereka dan semua orang yang berada di dalam hutan itu dikejutkan oleh suara turompet dan tambur yang dipukul dan ditiup dengan gencar. Semua orang memandang sekeliling dan dapat dibayangkan betapa kaget hati mereka melihat bahwa tempat itu sudah dikurung dari jauh oleh banyak sekali pasukan tentara pemerintah. Hutan cemara itu sudah dikepung, mungkin oleh ribuan orang tentara. Bagaimanakah tempat itu mendadak saja dikurung oleh ribuan orang tentara? Demikian para pendekar bertanya-tanya dan suasana menjadi panik. Beberapa orang pendekar mengenal dua pasang suami istri suma yang baru muncul, maka segera terdengarlah teriakan-teriakan yang dipelopori oleh Ichi Hang Tosu yang sudah sadar kembali dari keadaannya seperti anjing tadi. Pengkhianatan. Keluarga Pulau Es yang berkhianat. Mereka yang membawa pasukan untuk mengepung kita. Teriakan-teriakan kemarahan terdengar dan semua metu ditujukan kepada Cheng Leong, Sumakian Bu dan Sumakian Li bersama istri. Para pendekar jadi tergugah oleh teriakan Chi Hang Tosu tadi dan kini mereka memandang keluarga Pulau Es dengan alis berkerut. Sebenarnya, apa yang telah terjadi? Benarkah keluarga Pulau Es yang mengkhianati para pendekar yang sedang berkumpul di tempat itu? Seperti telah kita ketahui, hal itu sama sekali tidak benar. Sumakian Li dan Sumakian Bu datang bersama istri mereka saja, dan mereka datang untuk menyelidiki, bukan untuk mengkhianati dan membawa pasukan. Tetapi, bagaimana mendadak pasukan yang besar jumlahnya itu tahu-tahu sudah mengepung tempat itu? Apakah Jenderal Kau Chin Leong yang berkhianat? Juga tidak. Biarpun dia merupakan seorang panglima muda yang setia, akan tetapi dia pun berjiwa pendekar dan tidak mungkin mau melakukan kecurangan dan pengkhianatan seperti itu terhadap para pendekar. Lalu siapa pengkhianatnya? Kiranya tidak sukar untuk menebaknya. Tentu saja yang menjadi pengkhianat adalah Long Tak Chiang. Seperti telah diceritakan di bagian depan, laki-laki yang berwatak berburuk dan kotor ini telah menemukan dan merampas surat dari para pimpinan pendekar dan patriot yang ditujukan kepada Gan Chiang Kun, seorang panglima di kota Raja yang juga mempunyai ambisi besar untuk bersekutu dengan para pemerontak. Seperti kita ketahui, Tek Chiang merampas surat itu dari Ken Kui Eng, murid Kun Lun Pai yang menerimanya dari kekasihnya, Kue E Chin Koan murid Kong Tong Pai yang juga menjadi anggota para pendekar yang mempunyai prakarsa atas pertemuan di hutan cemara. Tek Chiang bukan hanya merampas surat, tetapi bahkan memperkosa Ken Kui Eng dan kemudian dia membunuh pula Pou Kui Lok yang masih setenya sendiri itu, dan lalu menjatuhkan fitnah kepada Pou Kui Lok yang dilaporkannya kepada pimpinan Kun Lun Pai sebagai pemerkosa dan pembunuh Ken Kui Eng. Setelah berhasil mengelabdoi para Tosu Kun Lun Pai dan mencuri kitab Sin Leong Ho Kang, Tek Chiang lalu menjanjikan untuk mencari kitab itu. Pergilah manusia berhati kejam ini ke kota Raja. Dengan sikapnya yang sopan dan terpelajar, akhirnya Tek Chiang berhasil dihadapkan kepada Kaisar dan ia melaporkan tentang pemberontakan itu, menyerahkan suratnya kepada Kaisar. Tentu saja Kaisar Kian Leong merasa kaget dan marah bukan main. Dia selalu bersikap baik dan bersahabat kepada para pendekar, maka sungguh tidak disangkanya sama sekali bahwa kini para pendekar sedang mengadakan persekutuan untuk memberontak kepadanya. Dengan kemarahan memuncak, Kaisar itu lantas memerintahkan pengawal untuk pergi menangkap Panglima dan sekeluarga dan menjebloskan mereka ke dalam penjara. Hari itu juga perintah ini dilaksanakan dan gemparlah kota Raja saat mendengar berita bahwa Panglima Gan ditangkap dan dijebloskan ke dalam tahanan atas perintah Kaisar sendiri. Kaisar lalu memanggil semua menteri dan hulu malangnya. Di depan mereka ini, Tek Chiang mengulang apa yang diketahuinya dan Kaisar menyuruh bakal surat dari para pendekar yang ditujukan kepada Panglima Gan itu. Sekarang juga kita harus mengirim pasukan besar ke hutan Cemara, menangkapi semua pemberontak laknat itu. Lekas panggil Jenderal Kau, dialah orangnya yang akan memimpin pasukan menangkapi para pemberontak bentak Kaisar. Harap Paduka Sudi mengampunkan kelancangan hamba, akan tetapi hamba rasa tidaklah tepat menyuruh Jenderal itu memimpin pasukan menyerga para pemberontak, Sri Baginda tiba-tiba Tek Chiang berkata dan semua pembesar yang berada di situ terkejut. Orang ini sudah bosan hidup, pikir mereka berani mencela keputusan Sri Baginda Kaisar. Akan tetapi Kaisar Kian Leong yang sudah merasa berterima kasih kepada Tek Chiang tidak menjadi marah, hanya merasa heran. Loh Tek Chiang, apa maksudmu dengan ucapanmu itu? Jenderal Kau Chin Leong ialah seorang Panglima cakap dan juga memiliki ilmu kepandayan tinggi. Hanya dialah yang akan mampu menandingi para pendekar. Ampun, Sri Baginda. Hamba berani mengemukakan pendapat hamba ini atas dasar perhitungan yang matang. Hendaknya Paduka Ketawi bahwa para pemberontak itu terdiri dari para pendekar dan banyak pula keluarga para pendekar Pulau S hadir di sana. Seperti Paduka Ketawi, Jenderal Kau Chin Leong adalah mantu dari salah seorang pendekar Pulau S. Maka kalau dia yang bertugas memimpin pasukan, hamba berani berkeyakinan bahwa usaha penyergapan itu tidak akan berhasil, mungkin malah gagal dan siapa tahu Jenderal Kau itu diam-diam bersekongkol dengan para pemberontak atau setidaknya merasa simpati kepada mereka. Maka, akan lebih tepatlah jika Paduka memerintahkan seorang panglima lain yang memimpin pasukan untuk menyergap di hutan cemara. Adapun mengenai para pendekar di sana, hamba sendiri pun sanggup untuk membantu pasukan menghadapi mereka. Kaisar Kian Leong mengangguk-angguk dan alisnya berkerut. Ia langsung teringat akan permohonan Jenderal Kau Chin Leong untuk mengundurkan diri. Sudah pernah Jenderal Muda itu mohon supaya diperkenankan mengundurkan diri meninggalkan jabatannya, akan tetapi dia menahannya. Dan sekarang ada pemberontakan para pendekar itu. Baiklah, kami akan mengutus Jenderal Cao Hui untuk menyergap para pemberontak itu. Jenderal Cao, bersiaplah dengan 5.000 orang tentara dan sergap hutan itu, tangkap semua pemberontak. Akan tetapi sebelumnya, kau coba dulu Lawu Tec yang ini apakah cukup tepat untuk membantumu, apakah benar dia ada kepandayan ataukah tidak. Jenderal Cao Hui adalah seorang laki-laki tinggi besar berusia 45 tahun. Selain pandai dalam ilmu perang, dia juga pandai ilmu silat dan mempunyai tenaga besar. Pernah dia belajar ilmu silat pada seorang Huo Siu Siu Lim Pai dan karena itu dia cukup lihai. Setelah menerima perintah Kaisar, Jenderal Cao Hui bangkit berdiri sesudah memberi hormat kepada Kaisar dan menghadapi Long Teg Chiang yang masih berlutut. Long Si Chu, mari kita mentaati perintah Seri Baginda. Teg Chiang berlutut memberi hormat kepada Kaisar yang memberi isyarat dengan tangan agar dia bangkit dan menghadapi Jenderal itu. Mereka berdua kini sudah berdiri saling berhadapan ditonton oleh Kaisar dan para hulu balang. Lo Si Chu, sambutlah seranganku ini. Jenderal Cao Hui menggerakkan kedua tangannya, langsung mengirim serangan sambil mengerahkan tenaga. Kaisar memerintahkan agar dia menguji, maka dia pun hanya ingin menguji kecepatan dan kekuatan orang yang barusan melapor tentang adanya pemberontakan dan menjanjikan bantuan kepadanya itu. Chiang Kun, maafkanlah saya jawab Teg Chiang sambil menggerakkan kedua tangan ke depan menyambut serangan Panglima itu. Gerakan ini cepat bukan main dan ternyata kedua telapak tangannya dengan tepat menerima kedua tangan Cao Gok Ansu Wei. Plak! Tubuh Jenderal yang tinggi besar itu terdorong ke belakang dan terhuyung, sedangkan tubuh Teg Chiang sebaliknya sedikit pun tak terguncang. Tentu saja Jenderal itu menjadi terkejut bukan main. Juga semua Panglima yang hadir merasa kagum bukan main. Mereka mengenal Jenderal itu sebagai seorang yang memiliki tenaga raksasa, namun kini beradu tangan dengan pemuda itu terdorong dan terhuyung sedangkan pemuda itu sendiri tak tergoyah sedikit pun. Baru segerakan itu saja sudah membuktikan bahwa pemuda itu memang sesungguhnya seorang yang kuat sekali. Hal ini pun diketahui oleh Cao Gok Ansu Wei, maka dia pun berlutut lagi memberi hormat kepada Kaisar. Harap paduka ketahui bahwa ilmu silat dan ketangguhan Loh Si Chu ini sangat boleh diandalkan untuk membantu hamba dalam penyerangan itu. Kaisar Tian Leong juga bukanlah seorang yang asing dalam hal ilmu silat. Di waktu mudanya Kaisar ini sebagai seorang pangeran suka sekali merantau dan berkenalan dengan orang-orang Kang O. Oleh karena itu, sekali melihat pertandingan tadi, walaupun hanya segebrakan, namun dia sudah tahu bahwa Long Teg Chiang adalah orang yang memiliki kekuatan lebih besar daripada jenderalnya itu. Tentu saja Kaisar Tian Leong menjadi girang sekali dan segera memerintahkan Jenderal Cao dibantu oleh Teg Chiang untuk segera berangkat mempersiapkan pasukan yang kuat agar pada waktunya dapat melakukan pengepungan dan penyergapan. Berita tentang dipersiapkannya pasukan besar oleh Jenderal Cao ini dan ditangkapnya Gan Chiang Kun sekeluarga, sampai pula ke telinga Jenderal Cao Chin Leong. Jenderal Mude ini terkejut bukan main, apalagi mendengar bahwa pasukan itu sudah berangkat pagi-pagi sekali. Dia cepat memberitahukan hal ini kepada istrinya dan ayah ibunya yang masih berada di rumahnya, juga kepada putri Milana dan Gabun Beng. Mendengar ini, keluarga ini pun terkejut sekali. Para pendekar itu harus diselamatkan, apalagi kalau diingat bahwa Sumakian Li dan Sumakian Bu bersama istri mereka hadir pula dalam pertemuan di hutan cemara itu. Maka, berangkatlah mereka dengan cepat mengejar pasukan pemerintah agar dapat tiba di hutan itu lebih dulu daripada para prajurit pemerintah. Kita kembali ke hutan itu. Para pendekar yang tahu bahwa hutan itu sudah diketung pasukan yang besar, sebagian menjadi panik juga. Akan tetapi Sim Hang Bu sudah meloncat ke depan dan berseru. Harap saudara sekalian tenang dan siap mempertahankan diri. Inilah hujan pertama bagi kita dan demi perjuangan yang suci, kalau perlu kita siap mengorbankan nyawa. Ucapan ini segera disambut dengan gembira dan bangkitlah semangat para pendekar itu. Mereka sudah mencabut senjata masing-masing dan bersiap menghadapi serabuan pasukan besar yang sudah mengetung hutan itu. Kita berpencar dan bersembunyi, memecah belah kekuatan mereka serta membuka jalan darah untuk menyelamatkan diri. Kembali Sim Hang Bu berseru. Ternyata dalam keadaan terancam bahaya itu pendekar ini memperlihatkan ketenangan, ketabahan dan kepandainya untuk memimpin. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara nyaring. Tahan dulu dan munculah Kau Chin Leong, Kau Kok Chu, Wan Cheng, Putri Milana, Gak Bun Beng yang masing-masing mengangkat tangan memberi isyarat kepada mereka semua agar tenang. Saudara-saudara, dengarlah dulu sebelum turun tangan. Yang bicara ini adalah Putri Milana. Wanita yang sudah nenek-nenek ini nampak masih anggun dan gagah, suaranya nyaring penuh wibawa, membuat semua pendekar terkejut dan memandang kepada rombongan yang baru tiba ini. Melihat mereka ini, Sumakian Li dan Sumakian Bu bersama istri mereka juga bergabung. Siapakah mereka itu dieng bertanya kepada Cheng Leong yang masih berdiri di dekatnya. Cheng Leong juga terkejut melihat hadirnya semua keluarganya itu. Dia melihat betapa Chiang Bun juga kini sudah menggabungkan diri dengan mereka. Hampir lengkaplah keluarga para pendekar Pulau Es berkumpul di situ. Mendengar pertanyaan kekasihnya, Cheng Leong menjawab lirih. Mereka adalah keluarga para pendekar Pulau Es. Ah, yang mana ayahmu dan ibumu gadis itu bertanya penuh kagum karena rombongan itu memang nampak gagah perkasa. Itulah ayah dan ibu, dan itu bibi Putri Milana bersama suaminya, dan di sana itu Paman Sumakian Li dan istrinya. Siapakah orang gagah berpakaian panglima itu? Dia itu kakak iparku, Jenderal Kau Chin Leong bersama Enci Sumahui, istrinya. Dan kakek berlengan satu itu adalah naga sakti Gulun Pasir Kau Kok Cu bersama istrinya pula. Ah bieng tiada hentinya mengeluarkan seruan kaget dan kagum. Dia sudah pernah mendengar nama-nama itu yang disebut dan dikagumi ayah ibunya, dan baru sekarang ia dapat melihat mereka semua. Munculnya keluarga para pendekar Pulau Es ini memang mengejutkan semua orang, terutama sekali mereka yang sudah mengenal beberapa di antara anggota keluarga itu. Pimpinan Pek Lian Kau yang baru saja mengalami kekalahan dan penghinaan sudah mengenal pula Putri Milana yang menjadi musuh besar mereka. Cihang Tosu bangkit dan mengangkat tongkatnya sambil berseru. Mereka itu adalah keluarga Pulau Es. Mereka sudah mengkhianati kita. Tentu merekalah yang membawa pasukan pemerintah. Siapa tidak mengenal Putri Milana, Putri Mancu yang dahulu sudah banyak membasmi teman-teman kita yang berjuang untuk mengusir penjajah? Teriakan Tosu ini tentu saja membangkitkan amarah di dalam hati para pendekar, akan tetapi karena yang bicara adalah Tosu Pek Lian Kau yang tadi sudah memperlihatkan perangai buruk, sebagian besar para pendekar masih ragu-ragu. Saudara sekalian, dengarkan dulu kata-kataku baru kalian boleh mengambil keputusan apa yang akan kalian lakukan. Putri Milana berkata lagi dengan lantang. Rencana kalian untuk memerontak adalah suatu perbuatan bodoh yang waktunya tidak tepat. Apa yang akan kalian capai dengan pemerontakan? Hanya perang besar yang akan membuat rakyat jelata menderita. Puluhan ribu orang akan tewas, rakyat kehilangan keluarga, harta benda dan ketenteraman hidup. Karena itu, sebelum terlambat, kami datang untuk memperingatkan dan menyadarkan kalian supaya menyerah dan jangan melawan. Kami adalah patriot-patriot yang tidak takut mati. Kami berjuang untuk membebaskan rakyat dari belenggu penjajahan bangsa Manchu. Engkau seorang putri Manchu tentu saja membela pemerintahan bangsamu. Aku bukan putri Manchu. Aku putri pendekar super sakti dari Pulau Es. Tetapi ibumu putri Nirahai, putri Manchu bentak kepala rombongan Pek Lian Pai. Cui, dengarlah baik-baik kini Chin Leong yang berseru nyaring. Lihatlah aku. Aku adalah Jenderal Kau Chin Leong, tetapi aku datang bukan sebagai pemimpin pasukan untuk menyerbu kalian, melainkan datang untuk menyadarkan kalian. Sebagai seorang panglima aku tahu benar akan keadaan pemerintah. Di bawah pimpinan Seri Baginda Kaisar Tian Leong, harus kita akui bahwa negara mengalami kemajuan dan taraf hidup rakyat tidak sengsara. Lagi pula pemerintah ini selalu menentang golongan jahat dan melindungi rakyat. Engkau penjilat orang Manchu. Huh, tidak tahu malu terdengar pula teriakan dari golongan Pek Lian Pai dan Tian Lian Pai. Akan tetapi Chin Leong masih bersikap tenang. Cui adalah orang-orang yang gagah perkasa, bukan orang-orang ceroboh yang tidak memperhitungkan setiap tindakan. Kita harus memakai perhitungan apa untungnya dan apa ruginya kalau kita mau bertindak. Camkanlah, kalau kalian melakukan pemberontakan, ruginya sudah jelas. Rakyat akan menderita karena perang, karena perang mengakibatkan kematian dan kehilangan, juga menimbulkan meraja lelanya kejahatan karena kurang adanya penjagaan keamanan. Juga, keadaan pemerintah sekarang amat kuatnya, setiap pemberontakan sama artinya dengan bunuh diri. Apalagi kalian sekarang sudah diketung oleh 10 ribu orang pasukan. Melawan berarti mati semua. Dan apakah keuntungannya memberontak tidak pada saatnya yang tepat? Cita-cita boleh muluk, akan tetapi andai kata dapat menang, hal yang sungguh tidak mungkin terjadi dalam keadaan seperti sekarang di waktu rakyat belum siap. Dan seandainya menang, belum tentu kalian akan mendapatkan seorang pengganti Kaisar yang baik, sebaik Sri Baginda Kaisar sekarang ini. Aha, enak saja bagimu untuk bicara, General Kau Chin Leong. Lantas tindakan kami seperti apakah yang akan kau anggap gagah? Apakah kita harus berlutut menyerahkan diri dan minta ampun kepada orang mancu? Hahaha, itukah yang akan kau anggap sebagai perbuatan gagah? Kau Chin Leong memandang kepada kakek yang bicara ini. Kakek ini bukan lain adalah Bu Tai Hiap. Pernah terjadi sesuatu antara dia dan keluarga ini, suatu perasaan tidak enak ketika dia menolak perjodohan yang dikehendaki keluarga itu antara dia dan Bu Sholan, seorang puteri dari Bu Tai Hiap. Terima kasih telah menonton!